Hai, saya Dr. Wichitra dari Rumah Sakit SMC Hospital Telokorejo. Saya ahli penyakit dalam dan juga endoskopis. Endoskopi artinya melihat, jadi melihat ke dalam. Kebanyakan memakai yang kita namakan videoskop. Jadi di dalam alat yang kita pakai itu yang seperti belalai, itu terdiri dari lensa-lensa di dalamnya. Yang akhirnya nanti gambar ini akan diproses di dalam satu alat yang memproses menjadikan itu gambar digital. Laparoskopi, sama seperti tadi endoskopis, laparo artinya perut. Jadi laparoskopi adalah melihat ke dalam perut. Jadi itu tindakan di mana dengan satu perangkat alat melakukan tindakan yang minimali invasif. Dan melihat ke dalam rongga perut dengan alat-alat yang kecil. Dan di situ melakukan tindakan evaluasi, diagnostik maupun terapi. Tapi biasanya penyakit itu sebelum dilakukan tindakan laparoskopi, sudah dilakukan dulu pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa menduga ke arah mana ini penyakitnya. Gastroskopi itu adalah prosedur yang dilakukan menggunakan alat gastroskop untuk melihat ke dalam lambung. Biasanya prosedur ini juga sekaligus melihat ke semuanya. Jadi dari mulut begitu masuk, terus diperiksa sampai usofagusnya, gasternya ya lambung, terus hingga ke dalam duodenum, khusus 12 jari. Jadi kita mengevaluasi tindakan-tindakan kelainan-kelainan yang ada, sekaligus alat ini pun memungkinkan untuk mengambil sampel biopsi dan melakukan tindakan terapi bila diperlukan. Persiapannya sebetulnya mudah saja untuk gastroskopi ini. Persiapannya hanya diperlukan puasa saja, sekitar 6 jam puasa. Untuk menghindari terjadinya misalnya muntah saat dilakukan prosedur tersebut. Kolon adalah artinya usus besar. Jadi kolonoskopi adalah melihat ke dalam usus besar. Kolonoskopi ini juga dimaksudkan awalnya untuk screening, untuk mengetahui apakah seseorang itu ada tumor yang masih kecil-kecil. Karena lebih kecil tumornya, lebih mudah untuk dilakukan tindakan dan lebih memungkinkan untuk sembuh. Kalau tumornya sudah besar sehingga menyumbat, itu artinya sedikit terlambat sehingga ususnya harus dipotong. Tapi selain itu bisa juga untuk mendiagnosa ataupun untuk melakukan terapi di dalam kolon. Jadi berbagai macam tindakan yang sebagai diagnostik maupun terapetik bisa dilakukan dengan prosedur ini.